Memang gak ada habis-habisan gebrakan dari seorang Agnes Moe ini. Daya tarik Agnes Moe atas langkah-langkah karirnya di Amerika selalu menuai perhatian. Dan setiap kegiatannya selalu sangat sering diberitakan oleh media-media besar dunia. Tak terkecuali kali ini, udah pada tahu dong kalau Agnes Moe baru saja menghadiri acara Gold Gala 2024. Dengan batiknya yang viral, Agnes Moe ternyata juga sempat diwawancara oleh media billboard dunia loh. Dan yang bikin membanggakan adalah dimana saat presenter bule dari billboard dunia tersebut menanyakan tentang batik yang dipakai oleh Agnes Moe. Wah benarkah Agnes Moe memperkenalkan batik ke dunia lagi? Yuk kita lihat sedikit cuplikannya saat Agnes Moe diwawancara oleh media sekelas billboard dunia. Tapi sebelumnya kita dengarkan sedikit yuk pesan singkat dari Agnes Moe. Agnes udah pada subscribe belum? Kalau belum, guruan subscribe ya. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ketemu kamu. Daaah! Seperti selebriti Amerika pada umumnya pada saat berjalan di red carpet acara-acara bergengsi pastinya akan ditarik untuk diwawancara oleh media-media dunia. Dan ternyata Agnes Moe dipilih oleh banyak media untuk diwawancarai secara langsung. Salah satunya adalah media billboard dunia, Agnes Moe memang selalu menjadi daya tarik ya. Dan tau gak sih, Agnes Moe yang diwawancara billboard langsung menuai perhatian dari sang pewarta soal batik yang dikenakan oleh Agnes Moe. Dan Agnes Moe pun membahas mengenai batiknya ke seluruh dunia seperti ini. Baru mau mewawancarai Agnes Moe, sang pewarta langsung teralihkan perhatiannya ke kipas dan sepatu batik Agnes Moe. Dan Agnes Moe pun langsung mengambil kesempatan untuk mempromosikan batik Indonesia yang disebutnya dengan lantang ke media dunia. Setelah ditanya begitu, Agnes pun langsung dengan lantang sebut batik. Agnes pun lanjut membahas mengenai motif batik di kipas dan sepatunya. Memang keren banget ya Agnes Moe meskipun tidak wajib dia selalu mau untuk memperkenalkan batik ke dunia meski di Indonesia dia sering dicela oleh masyarakatnya sendiri. Salut Kak Agnes, penyanyi dari Indonesia pertama dan satu-satunya yang eksis warawiri dan dibahas media-media Amerika.